Buntut kembali berseteru dengan Saebol Jamil, jejak digital Dewi Persik di Trawang Ustadz Danmu, ramai bermunculan di media sosial. Seperti diketahui, Dewi Persik sebelumnya berselisih dengan Ketua RT, Perihal Hewan Kurban, hingga Rizky Bilar. Menurut Ustadz Danmu, alasan Dewi Persik doain emosi hingga kerap berseteru dengan orang adalah karena tubuhnya menjadi sarang jin. Banyak sekali di tubuhnya itu jin yang saya amati itu dari kecenderungan agresif melakukan sesuatu dengan emosional. Kalau mbak DP itu sejak dulu itu agresif emosi, itu pasti banyak jin yang masuk mungkas Ustadz Danmu. Selain emosi yang kedengan meningkat, lanjut Ustadz Danmu, dampak negatif lainnya adalah jin di tubuh Dewi Persik ini menyasar soal ngomongan. Biasanya di daerah organ kewanitaannya itu bermasalah karena kan orang emosi. Amarah di mulut nih, nanti memang mulutnya aman aja, tapi rahimnya gak aman, ucap Ustadz Danmu. Oleh karena itu, Ustadz Danmu mengungkap Dewi Persik belum dikaruniai ngomongan lantaran tubuhnya menjadi sarang jin. Ini mulut kan keluar terus nih, kalau dia berhubungan suami istri nanti sperma dikeluarin oleh mulut yang bawahnya. Karena ini ikutnya mprok terus gak mau terima. Sambung Ustadz Danmu. Cuplikan unggahan video Ustadz Danmu terawang alasan Dewi Persik tak kunjung dikaruniai seorang anak ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 25,8 ribu jumlah tayangan. Ustadz Danmu angkat bicara perihal sifat Dewi Persik. Tulis akun TikTok at mapendos underscore 007 dilansir pada Selasa 25 Juli 2023. Perihal itu sejumlah netizen terus memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak mempercayai ucapan Ustadz Danmu soal alasan Dewi Persik tak kunjung dikaruniai seorang anak. Tuh kan tulis seorang netizen, mudah-mudahan DP nonton ini. Kata netizen lain, betul pak, tapi kalau tidak di rupiah gak berubah titur netizen. Masuk akal sih yang dibilang Pak Ustadz bongkas netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton!